selamat menikmati 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 nah ini tandon air selang airnya dan itu merupakan bangun utama dari stasiun pasar Raba A ini jalur bekas kereta pi jalur kereta pinya dan di depan saya ini merupakan bekas dari gudang stasiun pasar Raba A seperti gudang stasiun padang luar dan stasiun koto baru diberi cat berwarna kuning gudang stasiun pasar Raba A juga di cat berwarna kuning stasiun pasar Raba A diresmikan pada tahun 1891 bersamaannya diresmikan jalur kereta pi dari stasiun padang panjang menuju ke ala stasiun Bukit Tinggi lalu dinamaktifkan pada tahun 1980-an nah disini ada bekas jalur kereta pi teman-teman oh iya teman-teman pada tahun 2015 menjelang akhir 2016 itu DJK mematok-matok jalur kereta pi ini jadi beberapa tempat ada yang diberi patok kereta pi saya lihat kan teman-teman disini ada tulisan plus 6 atau plus 600 disamping gudang stasiun pasar Raba A atau pasar Buk nah sekarang baginya kondisi dari X gudang stasiun pasar Raba A tuh sebelahnya ada koramil juga dahulu merupakan jalur kereta pi nya jalannya terus menurun menuju ke arah stasiun padang panjang oke teman-teman disini ada bantalan besi yang muncul ke permukaan namun jalur tersebut nampaknya baduk teman-teman atau stop disini dengan adanya semboyan yang berarti akhir jalur kereta pi jadi jalurnya itu baduk disini sedangkan jalur satunya masih terus karena jalur satu merupakan sepulur lurus dari stasiun pasar Raba A nah ini ya teman-teman jalur kereta pi dengan teras hal bergerigi ini karena memang menanjak sangat terjal sekali dari panang panjang 773 meter di atas permukaan laut menuju ke arah stasiun Koto Baru 1154 meter di atas permukaan laut hanya dalam jarak kurang dari 15 km turunnya pun juga sangat terjal sekali sangat terjal sekali kan teman-teman terlihat jalur ini menurun sayang sekali lokomotif yang bisa melewati jalur ini sudah tidak beroperasi lagi ini bantalan besi jalur yang paling tinggi ini merupakan jalur ketiga atau jalur bergerigi ya teman-teman tujuannya adalah agar kereta pi saat menanjak atau menurun ada penahannya nah disini rel kereta pi rel bergeriginya sangat jelas langsung menurun sangat terjal lihat teman-teman jalur kereta pi berarti bukti sejarah di stasiun Pasar Aba ada stasiun, ada gudang, ada tandon air, ada selang air dua selamat menikmati nah disini lebih nampak sekalian teman-teman jalur bergerigi dengan bantalan besi jalurnya semakin menurun menuju ke arah stasiun padang panjang nah disitu lihat kan teman-teman bahwa rel bergeriginya dicopot agar bisa dibuat jalan oleh warga sekitar selamat menikmati terima kasih nah berakhir disini ya teman-teman ini kayaknya adalah sinyal masuk stasiun Pasar Aba jalurnya terus menurun menuju ke arah stasiun padang panjang oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas stasiun Pasar Aba atau stasiun Pasar Bo kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih